Sementara itu PT Permodalan Nasional Madani menggelar kegiatan klasterisasi sektoral produk olahan ikan asin agar para nasabah dapat memasarkan produk mereka dengan benar. Sebagai upaya dalam mendampingi para nasabahnya dalam menjalankan usaha mereka, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menggelar kegiatan klasterisasi sektoral produk olahan ikan asin. Kegiatan ini bertujuan agar para nasabah dapat memahami bagaimana cara memasarkan produk mereka, sehingga dapat menarik minat pelanggan. Wakil pimpinan cabang PNM Palembang, Weni Megasari, mengatakan, kegiatan ini rencananya juga akan diadakan di wilayah-wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Jadi klasterisasi itu ada tiga tahap. Nah di tahap pertama dan keadaan ketiga kita akan mendatangkan pemateri atau narasumbernya untuk memberikan ilmu atau pengetahuan kepada nasabah kita terkait dengan packaging, promotion, kemudian bagaimana cara memproduksi dan cara bagaimana untuk mau memasarkan produk-produk mereka. Kita akan lakukan kegiatan dalam waktu dekat, ini kita akan lakukan klasterisasi itu pengrajin perak di Tanjung Raja, kemudian ada juga yang digandus itu adalah usaha untuk ternak ikan lili. Sementara itu salah seorang peserta mengaku senang dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini sangat baik sekali dan sangat bermanfaat bagi kami yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Kami berharap ke depan semoga lebih baik lagi. Ya untuk PNN ke depannya untuk tetap dampingi kami dan bimbing kami, kami sangat masih banyak-banyak kelemahan kami terutama di dalam packing dan pemasaran. Kami butuh bimbingan dan juga dampingan dari PNN Mekar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para nasabah dalam melakukan kegiatan pemasaran mereka sehingga dapat menopang perekonomian keluarga. Arwi Morahman, TVRI Sumsel melaporkan.